Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sobat kecoh semua salam satu hobi kalian masih bersama saya di channel Kang Arief Pantau channel yang membahas informasi seputar dunia burung dan seperti yang saya janjikan di video sebelumnya kita akan bahas tuntas tentang burung sniper namun sebelum lanjut ke video bagi sobat kecoh semua yang baru bergabung silahkan klik dulu tombol subscribe nya agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia burung dari channel Kang Arief Pantau oke sebetulnya burung sniper ini masih satu keluarga dengan burung tepos di sebagian wilayah ada yang menyebutnya burung ini dengan kopi-kopi mini nah ini perlu dibedakan untuk burung tepos sendiri macamnya ada banyak banget di antaranya yaitu leher putih sama dada putih dan burung ini dada putih dan saking banyaknya jenis burung tepos ini dinamakan dengan ciri khas warna yang ada pada tubuhnya seperti halnya tepos pipi pera tepos leher putih tepos dada putih ini dan tepos-tepos lainnya dan yang kalian wajib tahu bahwa burung tepos ini jenisnya atau macamnya ada banyak dan di antara burung tepos yang jadi pilihan atau yang paling tinggi khas tanya yaitu burung tepos ini yaitu burung sniper kenapa bisa begitu? tak lain tak bukan karena kicauannya yang sangat mewah dia memiliki tiga variasi kicauan yaitu nyecret, nembak, dan ngebrem kemudian hal yang istimewa dari burung tepos atau burung sniper ini perbedaan harga antara burung bahan sama kacor ini bedanya cukup signifikan ya yaitu untuk burung bahan di kisaran 100 ya dan untuk kacorannya ini 400 sampai 500 ribu tergantung spek burungnya gitu ya nah gimana nih menurut pendapat sobat kicau semua untuk urusan harga bahan sama kacorannya wow lumayan ya bedanya cukup signifikan apakah sobat kicau semua tertarik dengan burung sniper? coba bisa ditulis di kolom komentar oke nah kemudian hal menarik lainnya dari burung sniper ini termasuk atau bisa dibilang burung langka ya karena tidak semua kios burung atau toko-toko burung yang di sekitar anda atau bahkan di luar kota ini ada burung sniper ya apalagi untuk kacorannya ini sangat-sangat sulit ya jadi kalau menurut saya bagi pecinta burung ya jika kebetulan pas ada di toko burung dan kebetulan juga ada burung sniper langsung sikat gak usah pakai lama ya karena hal itu bukan tanpa alasan ya mengingat populasi dari burung sniper ini semakin turun dan kemungkinan prospek ke depan untuk beberapa tahun kemudian burung sniper ini harganya lebih fantastis ya nah untuk selanjutnya perbedaan antara burung sniper jantan dan betina ini cara membedakannya cukup mudah ya yaitu dengan cara membedakan warna ya jadi untuk yang jantan ini warnanya lebih pekat daripada yang betina gitu ya ini yang tak kalah penting untuk membedakan burung sniper jantan dan betina dan ini akurasinya sangat tinggi bisa kita lihat dari paruhnya ya jadi untuk membedakan burung sniper jantan dan betina dari segi paruh ini seperti halnya kita membedakan burung cipau atau sir putu ya nah yang jantan paruh bagian dalam ini berwarna hitam pekat dan sebaliknya untuk burung yang betina ini warnanya putih ke abu-abuan ya jadi untuk membedakan burung sniper jantan dan betina ini cukup mudah ya nah kemudian kita akan jelaskan kenapa burung tepus yang satu ini disebut dengan burung sniper nah ini bukan karena kecohannya yang kayak tembakan ya atau lebih dominan tembakan bukan melainkan karena geraknya yang lincah sehingga menyulitkan para pemburu atau para sniper makanya burung ini disebut dengan burung sniper jika ada salah satu pemburu berhasil memburu burung tepus yang satu ini dibilang sniper makanya burung ini dikatakan atau dinamai dengan burung sniper sebetulnya burung tepus ya dan alasan penyebutan nama burung sniper ini terbukti ya karena burung ini ya sangat lincah sangat agresif untuk gerakannya ya meskipun kita pelihara dalam waktu yang cukup lama burung ini tetap saja geraknya agresif namun hal yang terpenting dalam dunia burung itu bukan soalan nama yaitu kecohannya ya mau bentuk burungnya jelek mau besar mau kecil yang penting kecohannya ya nah gimana nih menurut pendapat sobat kecoh semua untuk burung sniper apakah layak jadi burung maseran atau burung pelangenan nah oke sobat kecoh sampai disini dulu ya untuk pembahasan burung sniper kali ini mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan untuk membahas burung-burung yang unik lagi dan burung-burung yang langka lagi makanya simak terus video-video menarik dari channel Kang Aref Pantau jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, ataupun subscribe dan jika dalam ulasan kali ini ada manfaatnya juga bisa di-share ke teman-teman sobat video semua oke cukup sekian terima kasih untuk semuanya salam satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati